Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemberucuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Aminirrohbalalamin. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas ataupun mengupdate Hamster Combat ya, karena di sosial media dari Hamster Combat sendiri disini sudah ada update-an terbaru teman. Yang dimana disini kita langsung bahas aja, so bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subrek aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Kogus Di Oficial. Oke guys, langsung aja disini kita masuk ke telegram dan tentu saja selamat menyaksikan. Hasil session 1 telah diselesaikan. Lebih dari 300 juta orang telah bergabung dengan Hamster Combat sejak 26 Maret 2024. 131 juta memenuhi syarat untuk i-drop pada 26 September dan sekitar 2,3 juta dibanet sebagai cheater. Nah jadi yang elik ya teman, disini kurang lebih sekitar 130 juta player dan yang dibanet disini kurang lebih sekitar 2,3 juta pengguna ya, yang terdeteksi melakukan kecurangan. Kemudian 30,6 juta pengguna yang memenuhi syarat belum memilih metode penarikan sebelum batas waktu. Anda masih dapat mengklaim tokennya. Nah jadi 30,6 juta pengguna itu belum mengkonekkan ataupun mengkaitkan metode penarikannya. Untuk yang belum mengkonekkan ataupun mengkaitkan metode penarikannya, masih bisa ya teman. Nah kalian tinggal cek aja mungkin nanti secara berkala ya. Mungkin nanti tinggal ke on-chain aja. Seperti Bitgate, MyTone Wallet, kemudian Tone Keeper dan sebagainya. Kita lanjutkan lagi ya teman. Dari 100 miliar token HMSTR, 75% dicadangkan untuk komunitas. Nah jadi total supply untuk komunitas itu kurang lebih sekitar 75%. Kita lanjutkan lagi, 60% akan didistribusikan setelah session 1. Dari jumlah tersebut, pengguna akan langsung mendapatkan 88,75% saat iDrop. Sedangkan sisanya, 11,25% akan diberikan dan dibuka 10 bulan setelah listing. Nah jadi kurang lebih total alokasi untuk komunitas itu 75%. Kemudian untuk sesi pertama itu dibagikan 60%. Dan dari 60% itu, 88,75% itu sudah bisa nantinya kita cairkan. Nah sisanya, 11,25% itulah pasting teman. Nah bisa kita withdraw setelah nanti 10 bulan setelah listing ya. Tambahan 15% akan diberikan pada session 2 game mendatang. Nah jadi totalnya 75% ya teman. Untuk sesi pertama dan juga sesi keduanya. Pantau terus, kami telah menyiapkan banyak fitur menarik untuk interlude dan session 2-nya. Nah jadi gimana guys menurut kalian? Apakah kalian ingin lanjut ke session 2-nya atau stop sampai di sini? Nah menurut saya sih di sini kita pantau dulu aja ya teman. Karena di sini belum listing, jadi kita belum tahu hasil yang kita dapatkan nantinya berapa. Tapi banyak juga pro dan kontra mengenai alokasi eyedropnya ya. Banyak yang berkomentar bahwasannya untuk alokasi eyedropnya itu tidak adil ya. Karena ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak hasil dari referral dan sebagainya. Tapi kalau saya simpulkan di sini, untuk alokasi eyedropnya sudah cukup bagus teman. Karena di sini untuk total supply-nya hanya 100 miliar, kemudian alokasi untuk eyedropnya di sesi pertama itu 60% dan jumlah komunitas yang lumayan banyak sekali teman. Jadi tidak sebanding ya teman, di mana total supply-nya hanya 100 miliar token. Kemudian untuk komunitasnya itu lebih dari 100 juta player ataupun pengguna yang eligible, artinya yang menerima token. Next, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai harga dari per market ya. Nah, kalau kita ketahui ataupun kalau kita cek di Bybit ya, itu untuk harga per market dari Hamster Combat sudah menyentuh kurang lebih sekitar 0,1 sekian dolar teman. Dan itu ternyata di convert ya teman, 1 banding 10 teman. Begitu juga untuk gate.io dan exchange-exchange lainnya yang mungkin harganya lebih tinggi dari harga per market di BitGate. Nah, sekarang kita masuk ke gate.io teman. Kalau kita cek di gate.io untuk harga per market saat ini, itu 0,0778 USD. Nah, kemudian nanti kita bisa baca di bagian artikel gate.io-nya juga bahwasannya di sini di convert ya 1 banding 10. Nah, kenapa di convert bang? Nah, di sini kita bisa lihat total pasokan point hamster yaitu 10 miliar. Kemudian total pasokan hamster token 100 miliar. Maka dari itu di sini di swap ataupun rasionya itu 1 banding 10. Nah, maksudnya seperti ini teman. Jadi kemarin ketika per market itu untuk total supply dari hamster combat belum jelas. Jadi maka dari itu di sini disimpulkan ataupun diasumsikan yaitu sebanyak 10 miliar point. Jadi point ya, bukan token. Nah, kemudian ketika hamster combat sudah mengklarifikasi ataupun sudah menyebutkan ataupun sudah mengumumkan untuk total supply-nya, ternyata 100 miliar token. Nah, maka dari itu di sini ada perubahan swap yaitu 1 banding 10. Nah, jadi artinya kurang lebih bisa saja nantinya ketika listing untuk harga hamster combat ini tidak jauh beda dengan note coin. Mungkin sedikit lebih tinggi atau mungkin sedikit lebih rendah dari note coin. Nah, ini hanya asumsi saja teman. Gimana menurut kalian? Silakan saja kalian komen di video ini dan koreksi jika saya salah teman. Di sini kita bisa lihat ya, saya kurang lebih itu mengumpulkan ataupun mendapatkan 2.400an token HMSTR dari hasil bermain airdrop hamster combat. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada keterangan fasting. Nah, kemudian di sini juga sudah ada keterangan 26 September available ya. Nah, kita bisa lihat di sini kurang lebih available pada tanggal 26 September di akun saya, 2.155 token HMSTR teman. Nah, coba kita kalikan dengan harga pre-market saat ini. Kita anggap saja mungkin di sekitaran 100 rupiah sampai 150 rupiah ya teman. Jadi, kita bisa masuk ke kalkulator dulu teman. Kemudian di sini kita kalikan saja 100 rupiah teman. Nah, di sini saya mendapatkan kurang lebih sekitar 215.500 rupiah. Dan ini cukup lumayan ya. Kalau bisa dibilang sih ini tidak terlalu abu, melainkan abu-abu teman. Yang di mana di sini walaupun kita dapatnya sedikit nantinya, tapi dapat juga teman gitu ya. Dapat cuan juga. Ya, alhamdulillah teman. Dan kita tetap bersyukur saja. Ya, inilah namanya airdrop ya. Jadi, kita bisa mendapatkan banyak dan bisa mendapatkan sedikit atau bahkan bisa jong. GE dan juga listingnya itu kurang lebih tersisa sekitar 3 harian lagi. Jadi, untuk finalnya nanti kita tunggu saja di tanggal 26 September 2024. Semoga saja untuk harganya cukup memuaskan. Dan bisa membuat kita sedikit lebih legah ya karena mendapatkan cuan ya. Walaupun tipis, tidak masalah. Yang penting, alhamdulillah teman. Oke, kemudian kita coba scroll ke bagian bawah ya. Di sini sudah dijelaskan untuk alokasi-alokasi airdropnya yang kita dapatkan. Yang pertama di bagian atas. Di sini ada passive income. Yang di mana di sini saya mendapatkan 525 token. Dan ini kalau tidak salah saya mengumpulkan kemarin sekitar 2,2 juta pph teman. Nah, jadi ada juga teman-teman yang kemarin sepil untuk akunnya. Bang, saya dapat 9 juta pph. Kenapa di sini tokennya yang saya dapatkan kurang lebih sekitar 2,800-an bang. Nah, apa kabar untuk para leaderboard ya? Kalau kita lihat untuk leaderboard sendiri, itu pph tertingginya 12 jutaan teman. Nah, mungkin hanya dapat 3 ribuan saja dari 12 juta pph teman. Nah, di sini untuk alokasi di bagian passive income, artinya cukup lumayan sedikit ya teman. Karena untuk capture combat sendiri mengatakan bahwasannya di sini kita harus up ataupun harus maksimalkan untuk pph. Ternyata untuk pph sendiri, di sini dapatnya semuanya sedikit teman. Nah, mungkin saja karena usernya terlalu banyak. Nah, seperti itu ya teman. Jadi, kalau usernya terlalu banyak dan total supply-nya sedikit, otomatis kita semuanya dapatnya sedikit. Walaupun di sini kita sebagai leaderboard. Nah, kemudian di bagian earn tax ya. Earn tax ini tidak terlalu banyak mungkin untuk alokasinya. Tapi ya cukup lah untuk nambah-nambahkan ya teman. Kemudian di bagian friends. Nah, ini yang banyak pro dan kontra di bagian friends. Ujung-ujungnya para youtuber yang disalahkan. Enak ya youtuber referral-nya banyak dan dapatnya banyak. Nah, kalau saya amati untuk di bagian alokasi friends-nya ini, ini kurang lebih teman mengikuti dengan sistem KT kemarin teman. Nah, ini hanya menurut saya aja ya teman. Nggak tahu menurut kalian. Ya, namanya juga eyedrop ya teman. Pasti di sini sedikit banyaknya referral itu sangat membantu teman. Nah, jika kalian bertanya, Bang, referral saya banyak tapi kenapa tidak mendapatkan token sebanyak itu untuk di bagian referral-nya? Nah, jadi di sini jika kita memiliki referral mungkin 10.000 referral dan semuanya tidak aktif, ya sama aja teman. Maksudnya seperti ini teman. Jadi, semakin banyak referral kita, semakin aktif referral kita, semakin banyak yang kita hasilkan. Nah, jadi mungkin bagi kalian yang di bagian referral-nya mendapatkan token banyak, itu artinya referral kalian pada aktif teman. Jadi, kalau referral kalian tidak aktif, ya sama aja. Di sini kita tidak mendapatkan token sama sekali. Nah, seperti itu ya teman. Nanti kita akan masuk di bagian KT. Kita akan coba persentasekan alokasi di bagian KT. Oke, kemudian di bagian achievement ya, kita bisa lihat di sini saya mendapatkan hanya 45 token hamster combat. Di bagian key, di sini saya mendapatkan 198 token. Nah, di bagian key, ini kalau tidak salah saya kemarin mengumpulkan sekitar 70-an kunci ataupun key. Kita langsung klik aja dulu di bagian eyedrop-nya. Jadi, dari eyedrop KT ini, saya hanya mendapatkan 2,92 token KT. Dan jujur, di sini saya bermain KT ini baru hanya 1 mingguan aja teman. Dan kita bisa lihat di sini rincian alokasi ataupun persentase alokasi yang kita dapatkan ya. Nah, di bagian warna merah, ini adalah X-Gen-nya. Nah, kemudian di bagian warna ungu, ini undang teman. Di bagian warna orange, ini klub teman. Oke, di sini kita kembali. Kemudian di sini kita masuk ke bagian mengundang, di bagian pojok kanan paling bawah. Oke, sebelumnya di sini koreksi, jika saya salah. Kemudian inilah asumsi. Jadi, bisa saja untuk hamster combat, di bagian alokasi friends, itu mirip-mirip seperti KT Zen. Nah, kita lihat di bagian KT Zen teman. Di sini untuk undang teman dapat bonus ya. Bonus pertama, di sini kita mendapatkan Fisk Coin. Kemudian bonus kedua, kita mendapatkan X-Gen. Kemudian yang menariknya di bagian bonus ketiga teman, ataupun benefit ketiga ketika kita mengundang teman. Di sini kita mendapatkan alokasi i-drop 5% dari temanmu yang aktif ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman. Untuk hamster combat ya, kenapa yang banyak referral-nya, kemudian referral-nya pada aktif, itu mendapatkan token yang lumayan banyak ya. Mungkin bahkan ada yang dapat ratusan ribu dari hanya referral aja teman. Di bagian hamster combat ya, yang pastinya. Nah, di sini kita bukan membandingkan hamster combat dengan KT. Melainkan kita lihat sistem pengalokasian referral-nya, ataupun friends-nya. Ini mirip-mirip seperti KT teman. Jadi, bisa saja di hamster combat, itu kita mendapatkan 5% juga dari referral kita yang aktif. Nah, apapun hasilnya nanti, pada tanggal 26 September 2024, semoga aja semuanya bisa mendapatkan cuan. Ya, lumayan ya. Mungkin hanya dapat 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, dan sebagainya. Ya, cukup lumayan. Jadi, tetap bersyukur aja teman. Artinya di sini kita tidak sia-sia untuk gara pie drop hamster combat. Dan saya rasa cukup sekian aja dulu untuk pembahasan atau update-an terbaru dari hamster combat. Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan aja kalian komen di video ini. Nanti untuk komentar kalian akan saya baca teman. Mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu sedih di channel saya. Saya Kogus Tiafisandur Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.